Oke halo semua kembali lagi kita berjumpa di sini jadi kali ini kita riding malam ya Hari ini malam minggu atau hari Sabtu ya tepatnya pada tanggal 19 Desember 2020 jam setengah delapan malam Nah ini kita riding malam minggu ya kan jadi suasana kali ini pasti romai kali ya kan Jadi tujuanku kali ini ke Delhi tua kita coba keliling-keliling seputaran Hai jalan Hana Sution terus jalan berizin ke Tamso dan sedikit daerah Delhi tua ya Dan kebetulan cuaca-cuaca kali ini cukup cerah tidak mendung ya kita potong jalan dari sini Karena kalau dari sana kan dari simpang pos pasti macet apalagi di sini kan malam minggu ya kan Karena muda pada keluar semua Berkumpul sama kawan-kawan sama keluarga sama semualah yang bisa diajak nongkrong ya kan Jadi ini riding pertama malam minggu ya Tadi baru pulang kerja terus kita keliling-keliling Nah di sini aja udah mulai rame nih mulai berkeliaran semuanya mulai berkeluar semua dari rumahnya masing-masing Cari tempat nongkrong yang mantap jadi kali ini kita mau lihat Suasana malam minggu kali ini di kota Medan ya kan Apakah ramai seperti biasa atau sebaliknya Nah ini kita udah di jalan Hana Sution ya Dekat simpang pos masih ini Ini kita belok kiri Nah sana itu simpang pos sana yang banyak lampu jatuh Oke ini kita udah di jalan Hana Sution Di sini jalanan lumayan terang Lampu-lampu jalan juga semua berfungsi dengan baik Karena memang kan lampu jalan ini Sangat penting ya kan Bagi para pengguna jalan Terutama di malam hari Karena bisa menjadi penerangan Bagi kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya Nah ini mulai macet disini Ini lampu merah Sebelum belum sampai lampu merah Johor ya Ini masih di Anostion Ini ram macet karena ada yang putar balik Sebagian sini Mulai macet sodara-sodara Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ku Selamat bergabung Dan selamat menyaksikan Video-video ku ya di channel ku Ya udah lumayan banyak lah videonya Bisa teman-teman lihat di Profil channelnya ada 42 video ya Tambah video ini Mungkin Udah 43 video Dan jika kalian suka video-video ku Bisa bantu di like Dan jangan lupa juga di subscribe Sama kalau bisa juga di share videonya ya Ya seperti inilah Kondisi atau suasana malam minggu kali ini Di jalan Anostion Tepatnya dekat di lampu merah Karya wisata ya Ini ke kanan itu karya wisata Wah kita masih lurus-turus Menuju ke jalan Berijin ke Tamso Padahal disini lampu hijau ya kan Kok bisa macet ya Hmm hmm ini dia Macetnya minta ampun Yang mau ke arah Johor Dari arah amplas juga lumayan macet ini Ini ya Panjang macetnya sodara-sodara Hmm 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 Ini kan panjang kali ya Untung di jalan kita ini gak macet ya Ini dia jalan Anostion Disini juga banyak tempat makan Tempat nongkrong juga banyak disini Tuhan nongkrongnya anak-anak muda Keluarga Bisa lah disini Ini jalan Anostion ini Dan kali ini Tinggal beberapa hari lagi Kita akan memasuki Tahun baru ya Tahun 2021 Dan Sekitar 6 hari lagi juga kita Akan merayakan hari Natal Jadi Selamat hari Natal Buat teman-teman Yang merayakan ya Semoga kita ke depannya Lebih baik lagi Semua cita-cita kita Yang kita rencanakan Di tahun depan Bisa tercapai Dan Kita Semakin baik lagi Di Tahun-tahun berikutnya Amin Tadi kita Barusan Melewati Asrama Haji Medan ya Tadi dia sebelah kanan Semoga kelihatan Ini kita Sudah di Depan rumah sakit Mitra Sejati Ini sebelah kanan ya Rumah sakit Mitra Sejati Ini Yang ada tulisan Rumah sakit Mitra Sejati Itu dia Yang tiga lantai ini Ini kita masih lurus terus Menuju Ke Underpass Bridgen Katamso ya Nanti kita putar balik Belok kiri Ke arah Bridgen Katamso Terus putar balik ke arah D2 Nah Nah Disinilah Ada sedikit Masalah disini Di Underpass Bridgen Katamso ini Disini beberapa lampunya Lampu jalannya Mati Lihat nih Kan jadi gelap kan Lihat Satu Dua Tiga Empat Gelap semua Bahaya gini kan Lagi disini Lihat ya Ini Satupun Gak ada yang hidup Di dalam Atau di bawah Underpass nya tuh Nah ini lagi disini Yang mau naik belok kiri Semua mati semua disini ya Jadi perhatian lah ya Untuk Jalan bapak wali kota yang baru nanti Tolong dilihat lah ini Underpass Bridgen Katamso ini ya Di bawah sana juga mati tadi kulihat Udah berapa kali aku lihat dari sini kan Mati terus ininya Lampu jalannya Kan bahaya gitu kan Apalagi kalo Malam jam 10 ke atas kan jadi Rawan kejahatan gitu kan Ya makanya Bapak wali kota yang baru nanti Mudah-mudahan Tolong diperhatikan ya Di sini Di Underpass Bridgen Katamso tadi tuh Supaya Lampunya diperbaiki Supaya kita lewat dari situ Lebih aman kan Ada penerangan Karena disini memang sering Kejadian di Begal Subuh-subuh Pernah juga kejadian disitu Subuh Malam dini hari Juga pernah aku baca berita disitu kan Di Begal disini Di Bridgen Katamso ini Di titik kuning lah Titik kuning ya Titik kuning biasanya disebut ini Underpass Bridgen Katamso ini Nah lihat itu kan Sebelah kiri kesini lagi Ada yang Mati beberapa disini tuh Oh Oke ini kita Menuju ke arah Menuju ke arah dari tua ya Menuju ke arah dari tua ya Disini jalanan Ramai lancar Buat teman-teman yang Lagi bermalam minggu Sekarang Selamat bermalam minggu Semoga Malam minggu nya Menyenangkan ya Waduh Disini banyak jalan rusak Banyak lubang-lubang kecil-kecil Jadi kita harus lebih berhati-hati Karena kecil dia Gak nampak Ada juga yang besar ya Nah ini kita udah di Kanal Ini ya Kanal Marendal Ini dia kanalnya Dalam juga itu Aku memang belum pernah turun ke bawah itu Ke bawah kanalnya Karena memang bisa turun ke bawah itu Ada jalannya Naik kereta juga bisa kita ke bawah Ke Dasarnya itu Ke permukaan air maksudnya Bukan ke dasar Kedasar tenggelam ya kan Hehehe Polisi lewat Pak Polisinya lagi patroli Mantap Pak Polisi Nah ini dia perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Dreserdang ya Ini dia Selamat jalan Nah inilah dia perbatasannya Kota Medan dengan Kabupaten Dreserdang Kalau ini udah Kabupaten Dreserdang Kalau kesana tadi Masih Kota Medan ya Ini kita udah Masuk Ke Delituah Atau Kabupaten Dreserdang Jadi karena kita udah sampai disini Di Delituah Dan tujuanku juga udah mau sampai disini Sampai disini dulu video kita kali ini Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share video ini ya Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya Supaya mendapat pemberitahuan video terbaruku selanjutnya Jadi kita akhiri vlog kita kali ini Sampai ketemu lagi di video atau vlog selanjutnya Bye bye